Seorang klien yang cukup cepat Mengetahui yang cukup besar Bahkan mendapatkan satu Golbab dan bahkan Diamani Solar 7 Tanpa ada sedikit mistake Yap masih bisa untuk diamankan Sementara itu dari Salman Yang juga masih memantau aja VYN yang langsung dicicil perlahan-lahan Dikasih info Bahwa disana ada keberadaan Salman tapi sudah ada guiding wins Ayo busanya Belum terlalu melakukan komit Dia mencoba untuk mencicil-cicil aja Dengan ada satu buah syurik Belum lihat sedentar lagi juga Hadir terus objektif yang pertama kali Bisa diperebutkan oleh Dan juga orang orang yang sosial Tapi keberadaan Sudah boleh dicicil cukup sekarat Tapi belum ada shadow kill Dari seorang yang masih ditahan aja Belum ada first blood sejauh ini Albert masih bermain sangat hati-hati Ya dengir mas Yes bukan itu aja Lihat cara tombol kasi-gila Mencoba kumpulkan kumpulkan Ada seorang selada flicker yang cepat Segala berhasil mengamankan dirinya Harus berdiri karena belakang Hampir saja Skylar Ditumbangin oleh seorang Dylan Di early game Memang agak sedikit cukup sulit Tapi liat permainan dari geek game Yang memiliki kesempatan Untuk mendapatkan Tantang sama Seti parut terlalu dibuka Untuk memuduhkan Dapatkan penelitif Meng-commer pembawa Dan di geek game Di arah pengesangan Knockout Saksif Focus dan Outbound Rantuan dan terbunyi mencuri Takeover Turtle Reti Domainis Dan seorang hands Kali ini Membuat Geekbump Kehilangan Dua poin Dan kehilangan Satu Buah Turtle Yes Hilangan Satu Buah Turtle Dan kalender RRK Hosi Mereka Mencoba Untuk Mendapatkan Lagi Gold Shield Di Bottom Lane Ini RRK Hosi Mereka Leading Padahal Kita Masih Di bawah Menit Kelima Karena Mereka Sudah Dapat Turtle Mereka Sudah Memangkan Gold Shield Yang Ada Di Bottom Lane Pengen Dirontokin Semuanya Kembali Ke Arah Mid Lane Bagaimana Sudah Ada Subminion Yang Belum Diclear Oleh RRK Ranger Mas Yes Belum Super Minion Masih Minion Kecil Sajat Pilihan Top Lamp 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 Memang bisa menumbangkan Salman nya masih selamat Dengan HP yang cukup Sekarat, tapi walaupun Kita melihat bagaimana dari Araki Mencoba untuk berotasi ke arah top lane Menantau pergerakan dari Tonton Yang sebentar lagi akan respawn Di tengah tengah Untuk diamankan oleh Araki Hoshi Karena mengingat, menik keempat aja Leading network dari Araki Hoshi Sudah sejauh 3000 Geek Fam, mereka sudah memikirkan Bagaimana caranya untuk mengejar Ketertinggalannya, apalagi Hans dengan Roger Dia butuh banget item dependables Untuk memulai teamfight Tapi Albert ini sudah mulai di start dari segi taselnya Sedangkan dari VYN Dia juga mencoba untuk menzoning kembali pemain dari Geek Fam Sehingga Geek Fam tidak bisa Untuk melakukan kontes ke arah turtle yang kedua Ini remas Yes, betul bukan sebarang betul Tentunya kali ini dengan leading 2 VYNSA Tenggara DBS cukup sakit Menjukan orang Hans Bakal bisa mentuk melakukan satu Dikoi, tapi ternyata di tengah Ada R7 Pendidai rotasi pula Dan bahkan R7 menumbangkan seorang VYNSA Satu buat uren bakal coba diamankan dengan cukup cepat Ada Adam, ada ke bawah mantang R7 mengarah ke arah seorang Hans Dia mencoba-coba menggabar Noka serang ke luar Dan flikker dan mau gak mau dilan Bakal pulang setel bersama dengan seorang Hans Kali ini R7 Benulah gila Flaking yang dilakukan Langsung melengkuk bagai ketendangan pisang dari seorang Ronaldo Langsung mencoba Dan R7 bakal kubang Apa? What's up? Dari Geekvan mereka belum punya damage sama sekali Kita tahu bahwa Valir memang bisa punya kemampuan Untuk berlaku Sebagai stopper Mendorong mundur Pemain-pemain dari R7 Tapi mereka masih kurang damage Pertama menjadi Hati akan hal tersebut juga Sedangkan RQ Hostie Mereka punya power Mereka sudah punya mati Dan semenjak awal Mereka punya R7 yang aktif banget Dan R7 Mendapatkan tarut pertama dengan cukup cepat Di bottom lane Dia sudah melakukan rotasi ke top lane Raja remas Ya, sekarang ada team fight Jera-faham seple Kalian bisa mau berlahan Likan posisi tidak terlalu kuat Tapi item yang kita lihat Langsung ada seorang partial Frieza 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 Tiga kali tertumpangkan Seorang mid laner Support Damage Sekali tidak Cukup baik Hal yang benar-benar Harus dimiliki seorang Frieza Kenapa? Karena mereka Harus memiliki damage Di late game Di early Harus ada support Dan bahkan Napa bisa dikeluarkan Seorang khas damage Yang dikeluarkan terlalu sakit R7 Menjelaskan Satu bar retribution Selamat dari Kempernya Seorang R7 Minual darah Mereka sedila Kalau siapa dikocep gitu saja Partai Ararki sudah mulai masuk Dan bahkan Udah ada klip ini Dilakukan Satu poin tambahan Untuk Ararki Kali ini Sejata-sejataan Pada terjadi kontes Bisa untuk diamankan oleh Albers Sementara itu Seorang Valir Seorang Valir Tidak bisa diamankan Dan R7 Lihat Membuat Tilan ini sedikit Tertakutkan Dan bahkan Speed up Tidak dikeluarkan Sekalanya Dan kemudian Adab Adab sedikit Terkagetan Bahkan Frieza Langsung memberikan Kepakan Saya perlindungan Ternyata Sebuah Tertakut Seorang Skylar Memukul Mundur Dan bahkan Skylar Sebelum dibuka Dia sudah sadar diri Dia memasakkan Dan dia bakal Jatuh Di sini Frieza Sudah tidak punya Speed up Sebelum telah dikuatkan Salman harus mundur Dan lihat Frieza Masih Punya Satu Speed up Untuk melindungi High ground Defensif Mereka Talia Belum punya Sudah terlihat Tadanya Amok Pendant Hayab Sudah hilang Kali ini Dari hierarchy Hwasi Mereka sudah kehilang Jungle-nya Harus mundur lagi Harus lebih berhati-hati Lagi set up Ulang Dari kedua belah Tim sambil Geekfans Sejauh ini Berlukan seorang Albert Dia bersama Untuk ngebying Time Dirontokin semuanya Dari segi ini Bitar taratnya Dan sebentar lagi 20 detik Kurang lebih Kita akan melihat Lord yang pertama Akankah Geekfans Bisa untuk mengambil Lord Sehingga bisa langsung Mempertahankan High ground Defensif lagi Mengulur waktu Mereka lagi Atau dari Hwasi Sudah memantarkan Penyawanya Tapi itu dia Sudah ada satu Buah siri Kelinggal Karena depan Dilan Cukup sekarang Bakal diintang Berasa Kisah Dupu-dupupu Rubinya Harus tumbang Adam Kali langsung Dispray Dan ada Yang biru Passion Dan langsung Dihilaskan Wihkupul Dengan ada Hans Menyisahkan Suara Parsia Sendirian Gak Akan bisa Untuk Melakukan Teamfight Lanjutan Parsia Harus mundur Freeze Lebih memilih Untuk menjaga High ground Defensif lagi Dan Locknya Bakal free Banget Rejermas Lihat Disini Gameplay Dari Air Seven Dengan Pak Wittonya Mengacang Backline Floor Line Siapun Yang ada Di depan Yang bakal Ditingju 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 Dan Bakal Diamankan Oleh Terima Kiosi Dan Teritorial Bersih Dari Parameternya Gak ada Terdeteksi Sama Sekali Team Geekfab Oh Ini Pak Wittonya Dilepas Sama Dengan Matilda Menjadi Sebuah Bencana Untuk Geekfab Oh Iya Early Pressure Yang Begitu Besar Dari RRQ Hosi Gak Memberikan Kesempatan Sama Sekali Dan Kita Lihat Replay Bersama A-series Dimana Silkling Eagle Langsung Mengingat Salman Dan Kesalman Tidak Ada Di tempat Scending Tore Tidak 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 Yang bisa Menghentikan Pak Kiosi Mengangkat 2 Euro Sekaligus RRQ Hosi Berulang Mereka Melakukan Hal-hal Tersebut Kerja Sama Kopi Tidak Tidak RRQ Hosi Sekarang Raja Mas Oke Tapi Lihat Lihat Top Men Sana Lord Belong Tapi Mereka Udah Mulai Baca Buku Akan Kada Rocket Di depan Sana Dan Kili Speed Lihat Paskar Membuat Orang Hilat Dan Ini Bacara Tugang Sama Kembali Jepur God Oh My God Kali Ini Tugang Sama Jepur God Kali Ini Tadi Ya Yes Kudok Hilangan Dua Pemainnya Dari Salman Dan Juga Adam Otomatis Ini Bakal Mencoba Dirontok Semuanya Ini Terat 2 Dan Tidak Sudah Hilang Dan Aku Nggak Lupa Ngingetin Ke teman-teman Di rumah Jangan Lupa Buat Vote Moment Game Favorit Kamu Di Snake Video Karena Apa Karena Kalian Bisa Mendapatkan Kesempatan Untuk Memenangkan Skin Special And Back to The Game Kita Bakal Melihat RRK Hosi Yang Udah Memantau Pergerakan Tiga Lane Dari Geek Fam Sedangkan Sudah Respon Semua Pemainnya Real Time With Probability By Samsung Galaxy AC 64% Dangan RRK Tentu Saja Dengan Perbedaan Network Yang 10.000 Ranger Mas Perbedaan Yang Jauh Bukan 10.000 Itu Bukan Hal Yang Bahkan Diringkat Aja Perbedaan 10.000 Agak Sulit Untuk Kami Masih Bisa Menahan Dari Lord Yang Sekian Kalinya Karena Masih Memiliki Kesempatan Yaitu Adanya Seorang Freeza Dengan Fader Tapi Ingat Freeza Nggak Boleh Terlalu Depan Si King Eagle Bakal Bisa Menumbang Suara Freeza Apa Yang Harus Dilakukan X-Pub Untuk Bisa Mengatasi Lord Ini Sangat Sulit Mereka Harap Agar RRQ Hose Berbuat Kesalahan Semisal Dari Finnya Melakukan Circling Eagle Tanpa Backup Yang Lain Tapi Itu Sangat Jarang Sekali Jadi G-Fame Mereka Dalam Kondisi Yang Sangat Terjebak Sekali Kita Melihat Bahwa Dari G-Fame Kalau Mereka Ada Split Tapi Split Pus Nya Juga Bakal Sulit Karena Tidak Ada Hero Yang Mumpuni Untuk Hal Tersebut Jadi Ini Peluang Untuk Ngebalikin Sangat Latif Sekali Oke Sangat Latif Tapi Bukan Persi Tidak Sama Ada Sama Sama R7 Mau Enggak Mengelurang Flik Siru Kira Belak Belak Tapi Albat Sama 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 Menyelamatkan Menyelamatkan Seorang Clay Tapi Depan Sana Dari Seorang Albat Hanya Untuk Memancing Keributan Dengan War Shadownya Meanwhile Jerap Atom Man Big Pamp Coba Dipecahkan Ini Bitter Dan Tidak Ada Lagi Perlawanan Dari Gip Pamp Mencoba Mengeluarkan Flames Membiarkan Saja Para Pemain Ulang Dan Tidak Dikejar Karena Ini Kalau Dikejar Akan Sebuah Malah Pertah Kedapakan Super Trap Dari Seorang RR Kihosi Italia Kita Satu Ini Pertah Diar Pertah Dari Gip Fem Tapi Akankah Kita Bakal Melihat Dari Gip Fem Bisa Mempertahankan Hik Raut Karena Kali Ini Sudah Hadir Dan Sudah Mulai Dipantau Gerakannya Oleh RR Kihosi Sebentar Lagi Yang Pasti Bakal Mencoba Untuk Diamankan Bahkan Kali Ini Cukup Sulit Untuk Melakukan Kontes Dengan Adanya Perbedaan Network Yang Cukup Jauh Item Cukup Jauh Dan Ini Bisa Menjadi Lord Yang Menemukan Kemenangan Bagi RR Kihosi Dari Kleyden KVN Kami Mencoba 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 Mengcutting Split Wad Dua Nilang Harus Tumbang Sementara Itu Dua Pemain Dari Gip Sudah Hilang Otomatis RR Kihosi Lebih Memilih Untuk Fokus Dara Objective Lord Ini Bakal Bisa Langsung Watch Lampus Kalau Misalnya Gip Gip Gak Ada Seorang Partial Yang Bentar Lagi Di In Stranger Mas Ya Benar Sekali Lihat Derempat R7 Bahasa Untung Ganggu Pergerakan Dengan Sebuah Pemain Tapi Para Pemain Team Gip Kali Ini Mereka Harus Siap Siapkan Berser Friza Berser Dikularkan Lihat Jep Siapkan Alberser Juga Klee Porak Poranda Hampir Saja Menemukan Skylar Seperbat Darah Terakhir Sekarang Pulang Terlebih Dahulu Dan Sepertinya Skylar Memilih Mengambil Lifesteal Dari Para Minion Dan Bahkan Hans Serigala Terus Akandara Trandisi Masih Ditahan Masih Coba Untuk Meredam Semua Nafsu Hirahinya Sedangkan Itu R7 Saja Lihat Ada Trandisi Kita Ternyata Blaka Gak Bisa Tergapai Dan Bahkan Skylar Bangal Coba Tumpah Bermanan Terus Lihat Saja Oh My God Sisi Dibakan Para Membedakan Ging Dua Poe Dan Tiga Dapat I Sana Ar Tiga